Kemudian ternyata hash function itu ada banyak Ada mid square, ada division, ada folding, ada digit extraction, dan rotating hash Yang paling sering digunakan adalah division Dan nanti pembelajaran lebih lanjutnya kita akan terus menggunakan metode division Di dalam mid square ini mungkin saya akan jelaskan sekilas saja Kalau di dalam mid square, mid square ini seperti yang tadi saya sebutkan bahwa Ada suatu fungsi as functionnya, jadi ibaratnya itu mid square Ini adalah suatu fungsi Yang outputnya adalah suatu nilai Nah disini kebetulan key yang dimaksud disini itu adalah inputannya Kalau misalkan nilai key, jadi misalkan teman-teman tulis huruf handri atau siapapun Dan mungkin teman-teman melakukan perhitungan dari sum of ASCII karakternya Dan hasilnya mungkin misalkan 3, 1, 2, 1 Nah has functionnya diapain? Has function itu kita dikatakan harus melakukan nilai Pangkat 2, jadi ini dipangkatkan 2 nih semua Ini dipangkatkan 2, kemudian ini dipangkatkan 2 Hasilnya ini, teman-teman hanya ambil nilai tengahnya saja 406, 468, dan disini adalah 531 Nah yang ini, ini akan menjadi indeks yang baru Jadi nilai 3, 1, 2, 1 ini teman-teman akan taruh di dalam indeks 406 Ini adalah indeksnya Oke ini adalah indeksnya Jadi itu mid square Kemudian ada juga division Ada juga division Z Jadi ini gambarnya kayak gini Ini HZ Ini outputnya Kemudian inputannya ya ini tadi bisa berupa apapun ya teman-teman ya Teman-teman mau berupa string Biasanya stringnya diolah menghasilkan integer Entah apapun perhitungannya Sum of ASCII karakter juga memungkinkan Outputnya ini akan menghasilkan indeks Nah Cuma yang perlu diperhatikan Disini adalah fungsinya adalah Z modulo M Nah Z itu yang maksudnya ada disini Modulo M M ini adalah table size M ini adalah table size Jadi misalkan teman-teman punya table size nya adalah 26 Yaudah berarti jangan lupa Hasil dari perhitungan yang dilakukan oleh ZZ ini Sorry di function ini Teman-teman harus modulo Modulo dengan table size nya Ya contohnya kayak gini Huruf A itu sendiri Itu kan ASCII karakternya adalah 65 Berarti huruf C itu adalah 67 Jadi sama saja ya Kalau 64 plus 3 teman-teman bisa Asumsi kan dia langsung 67 ya teman-teman O 64 tambah 15 Ya itu berapa 79 Kemudian B Ya itu nilainya adalah 66 Ya karena A nya 65 B 66 Modulo 97 Ya di modulo 97 Kenapa di modulo 97 Ya karena 97 ini adalah table size Ya dia adalah table size nya Jadi itu yang teman-teman harus Apa namanya Perhatikan ya Dan nilai dari COBB ini Itu adalah 88 Nilai high adalah 2 PPQQ 35 ABCD adalah 76 Nah nilai-nilai yang didapatkan disini Ya Ini adalah nilai-nilai indeksnya Jadi artinya adalah COBB COBB ini Akan disimpan Di dalam suatu Hashtable Di indeks yang ke 88 Kemudian High Value high ini Juga akan disimpan Di dalam hashtable Yang berindekskan 2 PPQQ Akan disimpan Di indeks 35 ABCD Akan disimpan Di dalam indeks 76 Ya jadi Kira-kira demikian Cara division Ya Ini kemudian Ada cara Folding Folding ini Kalau teman-teman Perhatikan disini Add the individual parts That is Obtain the sum Of part 1 Plus part 2 Until part n Ya The has value Produced by ignoring The last carry If any Ya Given a hashtable 100 locations Jadi maksudnya Mungkin 100 Ini ya Tahun-teman Yang 100 Size-nya ada 100 The has value Key for 5678 And 34567 As given Below Jadi key-nya 5678 34567 Ya jadi Kalau saya gambarkan Lagi Ini has Function-nya Saya simpukan Dalam HX Outputnya Ini inputnya Key yang itu Key yang dimaksud Di bawah itu Yang sebagai input Ya Entah Dia Tulisannya Mungkin berasal Dari string Diperhitungkan Sampai hasilnya 5678 Ataupun berupa Angka juga Tidak masalah Gitu ya Jadi dibagi menjadi Dua part Ya Dibagi menjadi Dua part Disini Menjadi Dua Ya 5678 Jadi dibagi Dua Ya 56 Ditambah 78 Adalah hasilnya 34 Oke Maka Has value-nya Yang diambil Yang paling belakangnya Yaitu C 34 Kemudian Yang ini Juga dibagi menjadi Dua 34 56 Dan 7 Hasilnya Dijumlakan Masing-masing 34 Tambah 56 Ditambah 7 Hasilnya 97 Ya Kemudian The last-nya Teman-teman selalu Ambilnya Pada saat ini Ada 2 digit Yaitu tetap 97 Kenapa? Karena ya Hashing tables-nya Itu 100 locations Ya teman-teman Kalau teman-teman Ambil 134 Kan Gak out of boundary Ya teman-teman Jadi teman-teman Harus ambil Yang Dua digit Belakang saja Karena berdasarkan Table size-nya Oke Kemudian Juga ada Digit Extraction Digit extraction Disini Ada Misalkan X-nya adalah 14 5 5 6 Dan 8 Ya ini Predefined digit Of given number Is considered Of the hash address Jadi teman-teman Mendefine sendiri nih Misalkan saya mau Ngambil Itu adalah Digit yang pertama Saja deh Terus digit yang ketiga Dan digit yang kelima Berarti Teman-teman memiliki Hash function Adalah 158 Oke Jadi Ini adalah Salah satu Mekanisme yang Teman-teman Lakukan Di dalam Melakukan Digit extraction Ya Kemudian Juga Ada Rotating hash Ya Disini Dikatakan Use any hash Method Bisa division Bisa mid square Juga After getting The hash code From the address From the hash method Do the rotations Ya Teman-teman Melakukan Apa namanya Rotasi ya Teman-teman ya Jadi Disini Sebelumnya Hash address nya Adalah 20 002 Apa namanya Satu Terus Rotasinya Teman-teman Balikan semua Ya Ini kalau teman-teman Mirroring gitu ya Satu Dua Nol Nol Dua Ya Inilah Hasil dari Rotation tersebut Jadi Rotation itu Ya Bisa dibilang Teman-teman Kayak Fold the digits Ya Teman-teman Melakukan Mirroring Gitu ya Istilahnya Nah Itu adalah Serangkaian Apa namanya Cara-cara yang kita lakukan Dalam melakukan Hasing Gitu ya 努力 ya Namanya Satu Air Terima kasih.